Saya kira kita tunggu sebenarnya apakah memang kalau saya kenapa kemudian saya tegas beres dulu nih P21 dulu supaya proses hukumnya tenang-beneran karena tadi apa namanya kalau kasus Brigadir J mulai dimasuk ke persidangan itu pelan-pelan akan terbuka termasuk soal kalau saya melihatnya Brigadir FS ini akan dua berubah pondisi yang dia berubah pertama dia pertama ditinggalkan oleh orang-orangnya dia saya agak kalau nanti sidangnya normatif saja dia akan merasa seperti itu yang kedua adalah kalau dia mendapatkan hidayah kalau ternyata kesalahan dia akan buka dua ini pernah kejadian bukan di polisi itu realis apa pernah terjadi ya contoh contoh real ada ya saya ngomong ini bukan untuk saya pribadi ini untuk kepentingan organisasi jangan sampai masalah masalah apa masalah personal kriminal biasa ya ini kriminal kasus biasa gitu ya kemudian menyeret gerbang organisasi rusak bayangkan mahalnya apa namanya kasus FS ini dari misalnya dulu Juli 2022 ya itu posisi polisi itu 82% hari ini yang kemarin kalau surpadi ini katun sudah hampir di bawah 70% selamat menikmati selamat menikmati